Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Agung Hendriadi mengatakan, Tokotani Indonesia Center jangan takut rugi menjual kebutuhan pokok masyarakat. Tokotani Indonesia harus menjawab keluhan masyarakat tentang harga yang semakin tinggi di pasaran, dengan menjual harga sesuai dengan harga distributor agar dapat membantu masyarakat. Agung mengatakan Tokotani Indonesia Center membeli hasil pertanian dari petani dengan harga yang telah ditetapkan dan dijual dengan harga distributor di bawah harga pasar. Nah tujuannya ini kan untuk menyediakan bahan-bahan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat. Dan ini kan semuanya menggunakan anggaran pemerintah. Jadi mereka jangan ngejar untung. Ya kalau nggak untung ya Rp 10.000 nggak apa-apa, paling nggak sama harganya. Kalau di petani Rp 18.000, jadi jual Rp 18.000. Kita segeri untuk transportasinya. Agung mengatakan Provinsi Jambi menjadi Provinsi ke-21 yang telah memiliki Tokotani Indonesia Center di Indonesia. Kepala Dinas Ketanahan Pangan Provinsi Jambi, Amir Hasbi, mengatakan Tokotani Indonesia Center akan buka setiap hari selama bulan suci Ramadan. Tokotani Indonesia Center akan membantu masyarakat yang membutuhkan pangan murah. Karena ini ada juga momentum daripada bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Kita juga berkomitmen untuk selalu membuka dan selalu melayani masyarakat. Selama bulan suci Ramadan sampai kepada Idul Fitri yang akan datang, kita buka setiap hari dengan komoditi pangan yang murah, yang terjangkau oleh konsumen. Nah, sehingga nanti stabilisasi harga, kemudian persediaan pangan di Provinsi Jambi ini akan lebih bisa kita kendalikan. Amir mengatakan masyarakat dapat berbelanja di Tokotani Indonesia Center Provinsi Jambi yang berlokasi di rumah potong hewan kenali besar kota Jambi. Abdul Madan, TVR Jambi melaporkan.